selamat menikmati bismillahirrohmanirrohim kita lihat situasi karmik baru dibicarakan karmiknya sudah keluar oke, mis tes oke, karmik sedang memantau ya dari kejauhan nih kalau DM ada keinginan untuk kembali bahkan DM juga keinginan untuk menyerang karmik secara spiritual juga jadi the king of cups the lovers the knight of swords and the high priest the judgment kayaknya DM akan balas dendam deh ke karmik deh ada masalah sih tadi juga kita lihat ada masalah ya DM sama karmik ya tadi kita baca dan DM diam-diam ini coba untuk mencari celah ya agar bisa melawan energi karmik dengan energi twin flames ada perasaan juga gini loh yaudah gue balik ke karmik tapi niatnya itu hanya untuk balas dendam juga gitu loh karena satu sisi kan dia gagal nih masalah percintaannya dengan feminim ya karena fisik ya disini dan ini menjadi satu amarah ambisi ya ambisi tentang cinta gitu loh ada yang kembali dengan karmik tapi hanya untuk pembayaran karma saja ya three of cups tuh tuh oke malah feminim yang aku lihat ya coba untuk bahagiakan diri ya tuh untuk menjadi seseorang yang kuat ya seseorang yang penuh dengan rasa maaf gitu ya aku melihatnya dan sini aku lihat feminim malah coba untuk tegar menghadapi kebosanan tegar menghadapi satu penyesalan memaafkan dijadikan pilihan coba untuk bahagiakan diri ya dan aku lihat feminim coba untuk bisa mendatangi tempat-tempat tentang spiritual untuk pengobatan diri ya jadi kayak kemakam gitu ya ini aku lihat karena feminim belajar banyak ya dalam kehidupan dan feminim juga coba untuk meninggalkan hubungan yang sukses tapi penuh dengan pengkhianatan disinilah aku lihat ya penyesalan kekecewaan kekecewaan karmik dimulai dan DM memang masih bersenang-senang ya yang di otaknya adalah bersenang-senang happy-happy disini sedangkan ya feminim coba untuk bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu saat ini ya dan saling menyerang energinya jadi kayak feminim coba untuk menyerang energi menyerang ini ya menyerang energi negatif DM dan juga karmik sedangkan karmik juga sama gitu ya sama-sama menyerang karena si apa namanya si DM disini juga aku lihat masih memadukasi dengan siapapun ya bukan hanya satu aku lihat bukan hanya satu dan DM memundang perasaan ingin kembali sama kamu sih feminim karena dia melihat kamu sudah banyak kemajuan ya lebih dewasa lebih tenang lebih logo gitu ya aku melihatnya dan dia dengan karmik ini hanya dijadikan pelampiasan ya dia datang ke karmik itu hanya sebagai mengisi kebosanan dia karmik tahu kalau dia hanya dijadikan pelampiasan tahu tahu kok dan aku lihat memang karmik ini akan sia-sia dari permainan dia sendiri ya karena dia coba untuk bisa menguasai maskulin dengan kepintarannya karmik tapi sia-sia dan pada akhirnya karmik harus menanam kembali harapannya dia dari nol ya dia harus bisa menanam kembali harapannya dari nol lagi Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.